Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. Yang terhormat para pimpinan entitled-Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang terhormat sudara sekitaris daerah dan seluruh Asistenspektur Kepala Dinas Badan Sekol BPH Bersama dan Ulas Kota Bandung dan Hadirin-Hadirin Ebi Monyokan. Yang istimewa, sebelum saya membacakan secara seni ini beberapa hari yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ingatkan selamat datang kembali kepada Bapak Haji Alis Kupiata. Saya doakan menjadi matur dan menjadi teladan dari para anggota BPH dari masyarakat. Yang kedua, saya menyampaikan rasa bangga on jabat KAHIJI dan Pak Haji Tok. Pak Haji Dinas adalah kembali, Alhamdulillah. InsyaAllah orang-orang yang dari Tanah Suci pulangnya membawa berkah dan menebarkan pengaruh kebaikan. Yang kedua, terkait poin dari Kota Bandung melaporkan bahwa perolehan medali emas yang disumbangkan oleh Afen Bandung itu mencapai 64 modalitas. Jadi kalau diperlukan iseng-iseng berhania, Kota Bandung bisa remitkan kereka-kereka yang bersaing dengan provinsi-provinsi lain itu menunjukkan Alhamdulillah kualitas SDM. Orang Bandung selain pintar, kreatif juga berperkasi di bidang. Bapak-Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari istimewa, karena pernah terjadi sebuah sejarah reorganisasi di lingkungan pemerintah Kota Bandung dalam bentuk pengambilan keputusan terhadap perancangan peraturan daerah tanpa pembentukan dan susunan perangkat daerah sekaligus penyampaian penjelasan oleh Kota atau sembarang Kota 2016-2011 berharap ada tentang perubahan dan pendapatan belanja daerah 2019. Dengan telah mendapat persetujuan Dewan Muhammad, terhadap perancangan peraturan daerah Taka Bandung tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, terdapat hal-hal yang memperhatikan dan bersertai rasa syukur dihadirkan Allah SWT dan Allah SWT. Menunjukkan bahwa kesuksesan tidak bisa diraih secara sendirian, tapi membutuhkan kerjasama antara kita bersama dan juga pertolongan dari Allah SWT dihilang semangat kolaborasi dan sinepi dalam membangun kekuatan untuk meraih kesuksesan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pimpinan dan menter Dewan khususnya Pansus yang telah dengan jadwal yang sangat padat dan kegiatan yang sangat tinggi, diversitasnya berhasil menyelesaikan pimpinan legislasi khususnya terkait kerja dan menentukan susunan perangkat daerah. Alhamdulillah, persetujuan bersama ini kita bisa lihat bahwa struktur perangkat daerah terdiri dari sekretarian daerah, sekretarian BPRD, inspektorat daerah, dinas daerah sebanyak 22 dinas, badan daerah sebanyak lima, dan kegiatan tetap sejumlah 30 kegiatan. Kita sudah berharap perangkat daerah yang telah mendapat persetujuan bersama ini mampu meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah dalam penelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan upaya meningkatkan pelayanan yang semata-mata ditujukan untuk pesejahteraan dan sebesar-besar dengan pembangunan-pembangunan masyarakat. Sebagai titah lanjut, dari rakyat dan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, akan segera ditutupkan peraturan pelaksanaan dan bentuk perwaw tentang kualitas struktur organisasi posisi tata kerja perangkat daerah dan insya Allah secara simpulkan sambil menunggu eksplorasi bubunur sesuai dengan Ketentuan Pasal 3, PP18, Pertama, Prakat Daerah. Menyantung penataan pasal nilai, pembayaran, perangkatan, dan kompetasi yang terdapat dan berpendeman pada ketentuan peraturan perundangan selanjutnya yang paling berlaku. Selanjutnya, pelaksanaan tugas fungsi dan tentang kerja perangkat daerah yang telah disemakati oleh Dewari Perhormat bersama pemerintah Kota Bandung akan secara efektif kita mulai menanggal 1 Januari 2017. Dalam rangka menjaga tetap berjalannya penyelenggaraan penerimaan, pelaksanaan peramunan dan perairan kepada masyarakat pada saat mulai berlaku-laku peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka pejabat yang ada tetap menunggu di jabatannya, melaksakan tugasnya sampai ditutupkan pejabat baru yang berdasarkan peraturan daerah ini. Saya terus terang sangat cahaya dan menghasilkan terima kasih kepada pemerintah yang bekerja keras. Semua urusan, permasalahan, dan kekhasan Kota Bandung, Alhamdulillah, sudah direspon oleh struktur organisasi yang sangat baru. Yang pertama yang saya membahas adalah kita akan punya khusus bidang penambilan dan kemiskinan, sehingga ini akan sangat baik dalam memonitor pergerakan dan memonitor kemajuan yang selama ini terlalu tercerai-gerai, yang saya ingin menyusah diukur, jadi kantor kinerja. Yang kedua juga, kita bangga, karena berarti ada lima kinerja baru ya, dan satu banyak sehingga kerja kita akan sana efektif. Jadi bagi saya yang sampai kali ini bukan urusan kurus atau gemuk, tapi seberapa efektif sistem akan merasumkan permasalahan di masyarakat. Kita juga melalihkan bidang ekonomi kreatif yang menjadi keunggulan Kota Bandung di masa depan, dititipkan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pariwisata, dan tentunya ekonomi kreatif. Kita juga memiliki satu badan yuritica, yaitu bagian administrasi dan kualitas pembangunannya. Nah, ini di luar negeri ada yang kuat dikontrol. Jadi sekarang semua urusan proyek, urusan yang sempatnya belajar, yang menghasilkan fisik terlihat, insya Allah pernah ada satu unit kerja yang mengontrol, juga kualitas pembangunan yang kita pelanjakan juga akan baik dengan kreatif seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang menjadi inovasi, yang insya Allah akan menjadi sebuah warna baru dan organisasi yang sangat cepat dan membawa perubahan yang baik. Ketamat Perintah Dewa dan Kormat, struktur rencana perubahan PPT Kota Bandung tahun 2016 terdiri atas penerimaan daerah dan pembuaran daerah. Rencana pendapatan perubahan PPT tahun 2016 mencapai Rp6,64 triliun dan meningkat sebesar Rp284,28 miliar atau 4,47% dibandingkan dengan pendapatan pada PPT tahun agara 2016 sebesar Rp6,35 triliun. Peningkatan pendapatan ini terutama disebutkan oleh satu meningkatnya lain-lain PAD yang besar sebesar Rp14,97 miliar sebagai tindak lanjut rekomendasi PPTK. Dua, peningkatan target retribusi ketenangan kerjaan sebesar Rp1,01 miliar. Tiga, adanya penerimaan penerusan hibah dari pemerintah pusat untuk PDAI Kota Bandung sebesar Rp254,73 miliar. Empat, adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp30,37 miliar. Sementara itu, rencana belanja daerah dianggarkan sebesar Rp7,35 miliar. Apabila dibandingkan dengan belanja daerah pada murti tahun agara 2016 yang mencapai Rp7,21 triliun, mendapatkan peningkatan sebesar Rp139,38 miliar atau Rp1,93 persen bagi pahlawan. Adapun kebijakan umum pengalokasian belanja adalah A, belanja beda langsung, mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji penjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS dan BPAD dengan memperhitungkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 sesuai dengan peraturan perundang-perundang. B, belanja langsung dalam kebijakan umum perubahan BPD 2016, alokasi belanja langsung diarahkan untuk penyusunan belanja daerah, diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota, untuk pertumbuhan ekonomi dan lanjut pertumbuhan ekonomi masyarakat. B, maaf, dua, belanja dalam rangka penyandaran pusat pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota Bandung, diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Tiga, mengalokasikan anggaran bantuan keuangan dari provinsi berdasarkan pemerintah peraturan Kumbentur Jawa Barat nomor 115 tahun 2015 tentang penyabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016. Empat, mengalokasikan anggaran untuk mengenuhi kewajiban pada tahun 2003. Lima, mengalokasikan anggaran untuk mengatasi siswa akrawa melalui pendidikan pada sekolah semesta. Enam, mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan merah kecil sedang ruang pelayanan lebih kecahatan dan keburahan. Tujuh, mengalokasikan anggaran untuk pembinaan hadiah bagi atlet yang berprestasi pada tahun 2019. Lapan, mengalokasikan anggaran untuk penelitiban reklan-reklan yang tidak berisi. Sebenarnya, untuk mengantisipasi penundaan transport alokasi BAU yang menjadi polemik sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 125 dari seberi PMK 2017-2016 tentang penundaan penyabaran sebagian dana alokasi unung tahun anggaran 2016, alakan dilakukan blocking atau penundaan realisasi anggaran kegiatan yang belum ada di Qatar dengan pihak ketiga, dan pembunuhan sisal daerah untuk tidak digunakan setelah penundaan investasi daerah apabila likuiditas pemerintah Kota Bandung dianggap kurang baik. C. Pembiayaan. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Benibat utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, serta adanya sisal di anggaran tahun sebelumnya. Kelompok pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos penerimaan pembiayaan mengalami perubahan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan PPKRI terkanggal 30 Mei 2016. Sekarang pada pos penerimaan pembiayaan terjadi perubahan beradanya pendapatan penerusan hibah dari pemerintah pusat untuk PDIM Kota Bandung serta investasi sistem pengelolaan air minum setelah PDIM. Akhirnya kami berharap pembaraan kota yang disampaikan dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan Dewan yang berlaku terdapat walaupun jadualan kegiatan terlalu tinggi, intensitasnya yang tentu akan menyita waktu, tenaga, dan pemikiran. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah SWT untuk membahas kapitaan PPKRI perubahan tahun angka 2016 dan ala ala al-Qurit. Rapa wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh! Demikian juga berangkat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya wilayah tofikwa ijdayan! Wassalamualaikum wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.